Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanny Dan disini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami keluarga saya Lebih tepatnya ayah saya sih Jadi mungkin di awal tahun 2000-an ya, saya kurang tahu tepatnya tahun berapa Ayah saya ini, beliau seorang guru dan beliau juga menjabat sebagai semacam pembina pramuka begitu Jadi saat ada kegiatan pramuka, beliau akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut Nah salah satu kegiatan pramuka, ini di SMA ya Itu adalah semacam kenaikan level gitu ya Yang pasti kenaikan level ini ditandai dengan dipasangnya beach Beach di seragam gitu Nah, para murid-murid, anak pramuka yang mau naik level ini Mereka harus mencari beach yang disembunyikan oleh panitia di kuburan gitu Jadi semacam ada uji nyalinya Biar ya, biar ada tantangan lah ya Nah, ayah saya ini dengan satu orang temannya Itu bertugas sebagai Apa yang menakut-nakuti Anak-anak yang ujian ini Jadi, teman ayah saya ini dia memakai mukena dan intinya pura-pura jadi pocong gitu Sedangkan ayah saya itu bagian yang mengawasi Akhirnya sebelum ujian dimulai, teman ayah saya ini benar-benar tiduran gitu di tengah-tengah kuburan Cuma berbaring aja, gak ngapa-ngapain, cuma berbaring aja Sedangkan ayah saya itu bersembunyi di tempat Kayak, kalau di beberapa kuburan itu kan ada kayak semacam rumah gitu Rumah kecil di tengah-tengahnya gitu Nah, ayah saya sembunyi di situ gitu Ayah saya tugasnya sebenarnya cuma mengawasi aja sih Misalnya ada murid yang datang atau udah pergi Atau ya, pokoknya cuma mengawasi aja gitu Nah, akhirnya ujian nyali pun dimulai gitu Setelah akhirnya ujian ini selesai kan Udah tidak ada, gak ada lagi murid-murid ayah saya yang datang Akhirnya, ayah saya udah, wah yaudah nih waktunya balik gitu Ayah saya menghampiri temannya tadi gitu Dengan santainya ayah saya ini menendang-nendang gitu Temennya ini ditendang-tendang Dalam bahasa Jawa ya Wih, ayo tangi Ayo balik, wiskano are-are iki Ayo balik Tapi temennya ini diem aja Dia, yaudah Berbaring aja, diam Gak ngerespon, gak jawab Bangun juga enggak Ayah saya masih Nendang-nendang lagi He, ayo nendang balik Iki was kaono are-are Intinya, pokoknya ayah saya tuh bilang Udah, ayo balik Udah gak ada anak-anak nih yang ujian nyali Pokoknya kayak gitu Lama Kan itu kuburan itu gelap ya Jelas, pasti Ya, walaupun ada penerangan Pasti juga gak seterang pagi hari pastinya Ayah saya ini Memperhatikan temannya itu gitu Temannya tadi itu cuma Pakai mukena Dan tidak ada tali-talinya gitu Pokoknya yaudah Pakai mukena aja Tapi yang berbaring di bawahnya Ayah saya ini Yang dia tendang-tendang Itu Kok ada talinya tiga gitu Ayah saya pun Akhirnya setelah melihat itu Ayah saya marah-marah Oh yaudah kok nek Gak belum balik Aku tak balik Yang artinya Oh yaudah Kalau kamu gak mau balik Saya balik sendiri gitu Akhirnya Ayah saya balik Ketempat ya Biasalah berkumpulnya Panitia gitu Dan disana dia ketemu temannya Yang tadi Barengan di Uji nyali Pokoknya ketemu temannya yang tadi Ayah saya otomatis Marah-marah dong Gombal aku ditinggal Terus ternyata Temannya ayah saya ini cerita Eh sepurannya yuk Aku mang dijajari ya Yang artinya Eh maaf ya Tadi aku dijajarin Makanya aku Pokoknya Karena teman ayah saya ini Dijajari Dia kabur duluan gitu Karena gak berani Nah sejak Setelah itu ayah saya masih marah-marah Kurang ajar Ditinggal Dan lain sebagainya ya Pokoknya begitu Jadi untuk Ceritanya masih Sampai disini saja Mungkin di kesempatan lain Saya akan menceritakan lagi Kisah Kisah horror lain Yang juga Yang masih Dialami oleh Keluarga saya Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa Sampai jumpa Kamu juga punya Pengalaman horror Kirim cerita kamu Ke alamat berikut Do you see what I see?